Halo, salam jumpa dengan saya bagi para penggemar mobil Datsun di seluruh sana air saya TN Gurit akan berbagi tips tentang bagaimana cara memasang alat dongkrak di mobil kita kendaraan saya mengalami penyok di bagian bodi bagian bawah karena saat itu saya mengganti velg saya di toko variasi sebetulnya pada bagian bodi bawah sudah ada tempat untuk menyangga atau tempat sebagai penempatan kepala dongkrak ini ada dua lubang atau dua titik ini penyok akibat salah dongkrak sementara yang bagian belakang masih bagus karena tidak ditempati kepala dongkrak pada waktu itu ini yang sebelah kiri juga masih bagus belakang inilah peralatan yang akan kita coba praktekan pada saat ini penempatan dongkrak tidak boleh membucur seperti pada tayangan atau membucur searah dengan bodi mobil ini cara yang salah karena cara ini akan mengakibatkan kerusakan pada platform di mobil kita nah sebelumnya kita harus memperhatikan tanda peringatan dan petunjuk yang ada di dongkrak standar bawaan mobil dadun kita nah ini akan saya coba praktekan cara yang benar yaitu berdirinya dongkrak kita harus melintang atau tidak searah dengan arah bodi mobil kita nah jadi seperti ini lubang yang ada di kepala penempatan dungkrak kita diletakkan tepat pada di antara dua lubang yang ada di bodi mobil jadi seperti ini dengan cara seperti ini cukup aman apabila kita melakukan penungkrakan atau mengangkat ke atas bodi mobil kita selamat menikmati